Intro Lebaga survei Jakarta merilis hasil riset terbaru mereka salah satunya soal head to head antar bakal pasangan calon yang maju di pemilu 2024 hasilnya pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka, Buming, Raka unggul jauh atas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Dalam simulasi pelpres putaran kedua antara pasangan Prabowo Gibran Direktur riset lembaga survei Jakarta Vetra Ardiato mengatakan pihaknya mencoba membuat simulasi pelpres putaran kedua yang diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka, Buming berhadapan dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD Hasilnya, sebanyak 52,8 persen responden menjatuhkan pilihan pada pasangan Prabowo Gibran Sementara 40,1 persen responden memilih Ganjar Pranowo Di sisi lain, Prabowo Gibran juga unggul telek apabila dihadapkan dengan pasangan Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar atau Chaimin Di mana sebanyak 59,6 persen responden menegaskan pilihannya pada pasangan Prabowo Gibran Dan hanya 35,8 persen yang mengaku akan memilih pasangan Anies Chaimin Dalam simulasi pelpres putaran kedua antara pasangan Prabowo Gibran melawan pasangan Ganjar Mahfud Hasil survei LSG menunjukkan bahwa 52,8 persen responden memilih pasangan Prabowo Gibran Sementara itu, 40,1 persen responden memilih pasangan Ganjar Mahfud Kemudian juga diketahui bahwa 7,1 persen responden masih ragu-ragu atau belum dapat memutuskan pilihan mereka Ada pun riset lembaga survei Jakarta kali ini merupakan kombinasi antara metode survei dengan analisis media monitoring dan penelitian kualitatif yang dilakukan pada tanggal 18 hingga 26 Oktober 2023 Survei dilaksanakan terhadap responden yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia Populasi survei ini adalah seluruh penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tapi sudah menikah Total sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara cak bertingkat Batas kesalahan atau margin of error dalam survei ini 2,83 persen dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen Demikian laporan Tim Berita, Karuda TV Pemirsa elektabilitas pasangan Bakal Capres dan Bakal Cowpres Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka Unggul jauh dari pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anis Caimin Prabowo Gibran meraih elektabilitas 52,8 persen menurut lembaga Survei Jakarta Lantas faktor apa saja yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran meroket? Untuk mengetahui hal itu telah hadir di studio pengamat politik Citra Institut, Efriza Selamat pagi Bang Efriza Selamat pagi Zan Oke, Bang kalau misalnya tadi kita sudah lihat ya di paket pengantar sebelumnya ini pasangan Prabowo Gibran ini unggul jauh sebanyak 52,8 persen seperti itu Nah jadi apa yang akhirnya ini pasangan ini tuh lebih unggul daripada 2 pasangan lain? Ya yang pertama kita harus pahami bahwa kedua pasangan ini memang diminati oleh masyarakat dan yang kedua walaupun ada persepsi negatif yang coba dimainkan tetap bahwa masyarakat tidak meyakini pasangan ini adalah pasangan yang tidak baik untuk atau tidak tepat untuk Indonesia ke depan jadi mereka merasa bahwa pasangan ini adalah pasangan yang tepat untuk memimpin Indonesia lebih baik ke depannya Oke, Bang tadi disebutkan bahwa ini pasangan yang diminati apa sebenarnya diminati dari pasangan Prabowo Gibran ini? Ya yang pertama gagasannya, sudah jelas gagasannya adalah melanjutkan kebijakan program pemerintah dan yang kedua yang diminati adalah bagaimana mereka menampakkan seorang pemimpin tidak emosional dan mereka juga aktif bekerja masih dan itu dibuktikan bahwa sekarang ini Pak Prabowo masih di Menhan dan berikutnya juga Gibran masih sebagai wali kota dan hasilnya pun terlihat hasil kinerjanya Bang, kalau misalnya kita berbicara soal hasil survei tadi, apa saja yang lantas menjadi faktor meroketnya ekabilitas dari Prabowo Gibran ini sendiri? Kalau saya perhatikan hal yang jelas meroketnya adalah sikap dari Pak Prabowo yang tenang ia tidak termakan isu, ia tidak melakukan serangan balik ataupun marah dengan apa yang terjadi dan berikutnya adalah juga ketenangan Gibran dalam hal merespon berbagai isu yang hadir di dirinya dan yang ketiga terlihat bahwa masyarakat sekarang ini sudah mencari dan sudah meyakini yang terbaik adalah seorang pemimpin yang dapat melanjutkan kebijakan program pembangunan dan kebijakan keberlanjutan itu adalah titik poin yang saya rasa itu cuma satu pasangan dan pasangan Prabowo Gibran yang memilikinya Bang, kalau misalnya kita berbicara soal pasangan Prabowo Gibran ini sendiri ini kan Gibran dipasangkan dengan Prabowo ini untuk meraup suara dari milenial apakah itu serta-merta untuk menyikapi ataupun mengambil suara dari milenial itu sendiri atau ada faktor lain? Kalau berbicara suara milenial tentunya saat ini mereka sudah mendapatkan itu dari hasil survei memang suara milenial suara generasi Z itu masuk ke Prabowo faktor lainnya tentu mereka harus memperluas lagi bukan sekedar elektabilitasnya tinggi tapi persebaran di wilayahnya dan ini yang sampai saat ini belum nampak hasil-hasil survei persebaran di wilayah itu seberapa besar nah kalau persebaran di wilayah sudah seberapa besar dan sudah signifikan tentunya kemenangan itu sudah bisa dipetakan ataupun bisa dijelaskan apa penyebab dari faktor kemenangan itu dan hal ini saya rasa semakin baik ketika Pak Prabowo juga intens dalam membangun komunikasi dengan beberapa tokoh dan itu mempengaruhinya Bang kalau misalnya kita melihat dari hasil survei LSD di mana ini pasangan Prabowo Gibran kan merauk suara yang cukup signifikan 52,8% tapi kalau misalnya menurut Anda apakah ini akan melaju satu putaran atau seperti apa? saat ini pastinya masih belum dapat ditentukan apakah satu putaran atau dua putaran karena belum ada debat capres dan belum terlihat perdebatan tentang visi misi tapi kalau melihat hasil survei LSD jika itu terus terjadi sampai Januari satu putaran bisa diraih oleh Prabowo Gibran dan apa konsekuensi dari pernyataan bahwa satu putaran bisa diraih karena konsistensi dari bulan sebelumnya sudah terjadi dan kenaikan itu terus berlanjut bahkan dengan berbagai isu yang hadir pun tetap tidak mempengaruhi persepsi positif masyarakat terhadap pasangan itu oke, Bang tadi menarik soal isu kalau misalnya kita berbicara soal pemilu, pilpres, apalagi yang semakin dekat tinggal menghitung bulan gitu kan ini pesan tersekali ataupun seringkali ini penyebaran berita hoax di media sosial nah Anda menanggapinya seperti apa kalau misalnya banyak berita hoax yang setiap pemilu dimunculkan di media sosial? kalau saya melihat ini adalah ada kepentingan untuk menjatuhkan lawan politiknya atau menjatuhkan seseorang atau pasangan calon yang memang elektabilitasnya tinggi dan tentu yang saat ini diproduksi yang terlihat sudah kena ataupun banyak menyerang adalah terhadap pasangan Prabowo Gibran dan itu bukan sekali dua kali Pak Prabowo dikatakan bisa lebih dari lima kali dan mengapa hal ini dilakukan? karena kepentingannya itu tadi persepsi masyarakat ingin digeser dan ingin membangun persepsi negatif terhadap pasangan calon ini dan ini adalah ranahnya mereka supaya bagi mereka bukan hanya cuan tapi bagi mereka adalah untuk supaya elektabilitas dari pasangan ini menurun blastis dan itu tujuan dari hoax itu sendiri baik, Bang kalau misalnya tadi soal berita hoax sendiri jadi kalau misalnya terkait dengan Prabowo Gibran tadi kan Anda sebutkan ini yang paling banyak diserang seperti itu karena juga elektabilitasnya yang tadi Anda sebutkan juga ini berada di paling atas nah jadi isu apa saja yang menyerang pasangan ini? isunya sudah yang pertama sudah tentang wamentan yang dicekik oleh Pak Prabowo dan isu yang kedua adalah tentang Pak Prabowo Struk dua kali dan isu yang ketiga adalah tentang batas usia yang sudah disebut bahwa sudah diketok dan Pak Prabowo gagal nyapres dan saya rasa masih banyak lagi yang nanti akan hadir apalagi tadi ada kecerdasan buatan dan kecerdasan buatan ini sudah mulai hadir saya rasa ini semakin tinggi diproduksi oleh mereka untuk menjatuhkan Pak Prabowo dari persepsi positif menjadi negatif dan menurunkan elektabilitasnya kalau misalnya Anda membacanya terkait dengan serangan yang dilontarkan kepada pasangan Prabowo Gibran ini Anda melihatnya apakah dari pasangan yang mana gitu maksudnya apakah ada spesifik dari pasangan mananya atau dua-duanya yang melakukan? kalau dilihat saat ini belum ketara dan ini adalah cuma sekedar fanatik yang coba dilakukan oleh mereka dan mereka ini saya rasa polanya belum pola yang digerakan jadi ini masih sifatnya bukan sebuah kesatuan ya jadi dia masih pola-pola yang cuma pengen merebut perhatian saja dan pola-pola ini adalah saya rasa bukan diproduksi oleh pasangan calon namun mereka mengambil kesempatan untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon dan saya rasa lebih tepatnya mungkin orang-orang seperti ini adalah fans yang buta terhadap situasi politik yang semestinya dijalankan di dalam pemilihan umum oke bang kalau misalnya kita ketahui juga di hari sebelumnya atau akhir-akhir ini juga beredar isu bahwa ini terkait dengan yang di DPR itu yang sedang ramai yang hak angket itu, Anda melihatnya seperti apa? kalau saya melihat hak angket ini adalah hal yang paling sulit pertama dia harus mendapatkan dukungan dari berbagai partai dan yang kedua waktunya juga sangat singkat dan tentunya yang ketiga ini hanya pola menggantung saja dan ini adalah cuma PDI perjuangan belum bisa move on dan ini saya rasa sangat keblinger kalau dibawa isu ini ke DPR hanya untuk sekedar pamer kekuasaan atau pamer bahwa PDI perjuangan ini peduli dengan rakyat padahal dari kepentingan itu biarlah dilihat dulu di Mahkamah Kehormatan kan sudah diperiksa jadi tidak dengan tujuan hanya untuk gibran kalau seperti ini jelas bahwa PDI perjuangan ini ya tadi tidak bisa move on dan yang kedua dia pengen merebut elektoral dari ceruk pemilih yang dibawa oleh gibran maupun yang dibawa oleh Pak Jokowi dan Pak Prabu itu sendiri oke, Bang kalau misalnya melihat terkait dengan itu apakah langkah ini akan berhasil? karena kalau misalnya kita ketahui bersama mungkin Bang Efri juga juga mengikuti ini kan dilontarkan oleh politisi dari PDI perjuangan saya rasa sulit untuk berhasil karena waktunya tidak memungkinkan dan yang kedua partai-partai lain juga malas untuk mengikuti keinginan dari PDI perjuangan karena bagi mereka biarlah proses ini dilakukan dalam hal pemeriksaan hakim MK jangan malah dibawa-bawa direcoki bahwa ini adalah urusan soal politik pemilu dan ini dibawa-bawa kepada Pak Presiden dan segala macam itu terlalu jauh bahkan kalau saya lihat dari peta koalisi sangat sulit saya yakin sekali gitu loh dari koalisinya Amin pun enggan mereka melakukan hal itu karena buat apa orang Pak Presiden juga sedang membangun hubungan yang baik kok dia sudah membangun para Capres, Cawapres yang nanti juga diundang terus untuk apa kita harus memperdebatkan sesuatu yang biarlah proses etis dan moral diselesaikan oleh Mahkamah Kehormatan MK oke Bang kalau misalnya kita ketahui juga kalau misalnya terkait dengan pasangan Prabowo Gibran ini Gibran kan dipilih bukan untuk merauk dari suara milenial saja tetapi juga kan ini untuk mengambil dalam tanda petik ini markas banteng seperti itu suara dari markas banteng apakah ini akan berhasil seperti itu mengingat komisinya dari PDIP juga kalau misalnya kita melihat langkah-langkahnya semakin masif di tindakan-tindakan seperti ini saya rasa berhasil kenapa berhasil? karena ketidak konsistenan PDI Perjuangan satu yang kedua adalah sikap marah dan sikap kebencian itu yang bertentangan dengan masyarakat Indonesia masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang melihat segala sesuatunya itu masih dalam hal yang tidak perlu lah terlalu sewot tidak perlu terus-terusan di publikasikan dan bahkan yang ada nantinya masyarakat itu malah menjauh dari PDI Perjuangan dan saya berpikir jangan-jangan nanti malah PDI Perjuangan tidak jadi peringkat pertama lagi karena itu dia kebencian PDI Perjuangan terhadap Gibran itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri padahal kalau dilihat dalam posisi ibu ketua umumnya dilihat dalam posisi ganjarnya mereka adalah negarawan nah ini kan artinya politisi kader-kadernya itu sendiri yang malah merusak sikap negarawan dari para elit yang sudah ditunjukkan oke bang terakhir singkat saja ini sebagai closing statementnya ini kalau bisa saja tadi Anda simgung Prabu Gibran akan lolos satu putaran jadi apa yang harus dilakukan oleh tim pemenangannya yang pertama yang harus dilakukan adalah rajin turun ke bawah seratu rahim atau seratu rahmi yang kedua adalah menyampaikan gagasan oke dan yang ketiga adalah gagasannya ini sangat sudah berjalan jadi cukup melakukan itu dan membuktikan itu kalau yang lain belum bisa dibuktikan yang lain masih diragukan implementasinya kalau Gibran dan Pak Prabowo sudah bisa untuk mewujudkan itu jadi saya rasa tidak perlu khawatir lagi bahkan tidak perlu janji-janji surga lagi karena semuanya sudah jelas dan Bu Sri Mulyani pun sudah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Gibran itu adalah yang lagi dijalankan oleh pemerintah dan itu yang dipersiapkan ke depannya oleh pemerintah artinya pasangan ini adalah pasangan yang melek melek apa yang ada di dalam pemerintahan melek apa yang sudah dijalankan pemerintahan dan siap merevisinya baik terima kasih Bang Efriza pengamat politik dari Cita Institute telah bergabung bersama kami di laporan 8 pagi terima kasih Terima kasih.